Beginilah kondisi permukiman warga yang berada di desa Tegaldowo, kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Banjir yang terjadi sejak Sabtu malam lalu hingga kini tidak kunjung surut. Banjir diperparah dengan masih tingginya curah hujan dan air laut pasang. Tidak hanya permukiman, sarana umum seperti sekolah ikut tergenang. Kendati sekolahnya tergenang, murid kelas 6 Madrasa Ibtidaiya Tegaldowo tetap bersemangat untuk berangkat sekolah. Dengan semangat yang tanpa surut, para murid-murid ini berjibaku menerobos genangan air untuk menghadapi ujian tryout. Matematika, susah. Susahnya kenapa? Repot. Kalau nanti misalnya kertasnya jatuh kan ngulanginya lama. Ini berarti banjir sejak apa? Sejak Sabtu. Terus ini tryoutnya sampai kapan? Sampai besok. Ini jalan-jalan dari rumah sampai ke sini banjir juga? Banjir. Tinggi banjir ini? Tinggi. Banjir telah menggenangi sekolah sejak 4 hari lalu. Pia sekolah sendiri telah berupaya meninggikan ruang kelas namun air tetap saja masuk ke ruang kelas. Ya kan ini sudah harus schedule mas. Jadi kalau kemarin ini phone-nya bagi yang banjir itu bisa ditunda. Cuma kami siswanya kan hadir semua. Kita kalau ditunda kan sayang. Nomornya kayak gini kan. Misalkan ditunda, biasanya lagi nanti takutnya anak. Udah nggak lengkap kayak gitu lah. Alhamdulillah kita berangkat semua terus ya kita laksanakan walaupun terlambat. Kendati sudah ditinggikan hingga 1 meter, ruang kelas Madrasa Ibtidaiyah Tegaldowo tetap tergenang. Meski ruang kelas memang tidak terlalu dalam, halaman sekolah sebagai akses satu-satunya untuk masuk ke ruang kelas tergenang dengan ketinggian sekitar 1 meter. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.